Alright, balik lagi dengan gue Andika Wijaya Kuniawan Kali ini gue akan bahas tentang alasan kenapa SEO lo gagal Gagal disini bukan berarti dalam konotasi tidak deteksi atau tidak keindeks Melainkan gagal kenapa stuck di rank itu-itu aja Nah, permasalahan terbesar orang SEO atau praktisi SEO adalah di hal teknis Ya, gue juga ngalamin soalnya Hal teknisnya seperti apa? Kita berpikir dari segi strategi lah, inilah, itulah, A, B, C, D, E Semua tentang strategi dan semua tentang teknis Sedangkan pengunjung kita gak ada tuh kepikiran begitu Mereka hanya berpikir mencari apa yang mereka butuhkan Contoh Cara masak bubur ayam Iya kan? Nah, contoh lagi Peluang usaha bubur ayam Nah, kebanyakan orang SEO, praktisi SEO adalah berpikir teknisnya Dia buat website sebagus-bagusnya Kemudian sikat kata kuncinya adalah bubur ayam modern Misalnya atau bubur ayam kampung misalnya ya Nah, berharap orang akan search bubur ayam kampung Ya, gak ada Ya, bukan gak ada Mungkin dikit sekali yang cari Beda banget kalau misalnya Lu udah buat bubur ayam kampung di halaman utama Kemudian lu update lagi artikel-artikel tentang Peluang usaha bubur ayam kampung Cara buat bubur ayam kampung Ini bumbu terbaik untuk bubur ayam kampung menjadi enak Dan otomatis pengunjung yang cari kata kunci itu Pelan-pelan mengunjungi web lu Dan traffic lu banyak Dan otomatis web lu naik Paham ya, paham ya Nah Tujuan dari SEO itu apa sih sebenarnya Tujuan dari SEO itu adalah mendatangkan traffic Bukan menembak kata kunci Boleh kata kunci ditembak Kayak misalnya bubur ayam kampung Tapi cara datangin trafficnya itu gimana caranya Ya, dengan Bedus atau dengan membuat artikel-artikel Yang SEO friendly Atau yang teroptimasi Paham? Nah Dan itu juga menjadi kesalahan gua Waktu di tahun 2005 Pertama kali gua Belajar tentang SEO Ya Kesalahan itu juga gua lakukan Gua mikirnya hal teknis Hal teknis Teknis Semua tentang teknis Karena gua sukanya adalah Teknikal Teknis Sampai akhirnya gua stuck Yaudah lah gua bosen Terus gua bikin aja artikel-artikel Eh, naik Tiba-tiba Trafficnya banyak Terus tiba-tiba Ada aja yang order Ada yang pesen segala macem Ada yang kasih saran Di Apa namanya Di artikel tersebut Kayak komen-komen gitu Naik tuh Dari situ gua belajar Oh, oke Bukan masalah gua tembak kata kuncinya Tetapi Gua harus bikin desisi Pengunjung yang ngebacanya Nah, sampai sekarang Akhirnya yang gua lakukan Setelah fondasi Dan struktur web jadi Ya Kemudian kata kunci Udah oke Ya gua tinggal bikin artikel Dan artikel Tidak boleh stop Tidak berbenti Ya Kalau misalnya Lu sibuk banget deh Bilang lu sibuk banget Yaudah Sehari Satu Sehari Satu Tapi konsisten Atau kalau misalnya Gak mau sehari satu Seminggu Sekali Tapi konsisten Setiap minggu Kenapa? Karena algoritma google Mau dia berubah Gimanapun Robot Tetep robot Dia akan balik lagi Dan ngecek Selalu ngecek Jadi kalau lu konsisten Seminggu sekali Lu bikin artikel Bentar guys Iklan kayaknya nih Kalau misalnya lu bikin artikel Seminggu sekali Maka robot akan mempelajari Dan dia akan balik Seminggu sekali Lu mau pakai skrip Kayak misalnya Menarik robot Dateng lagi Ya kan Revisit Setiap hari One day One day Percuma Algoritma google Itu udah pintar Sekarang Robot Robot google Robot search engine Itu makin-makin pintar Apalagi dengan Adanya AI segala macam Itu Makin pintar lagi Ya Nah jadi Saran gua Kalau lu stuck SEO lu lagi stuck nih Web lu lagi stuck Lu produce aja konten Produce lu buat ya Buat aja Konten sebanyak-banyaknya Dischedulein aja Lu misalnya sehari kosong Terus lu buat 10 Schedulein untuk 10 hari Kedepan Atau kalau mau postingnya Setiap minggu Berarti udah punya 10 minggu Lu untuk buat Artikel Atau publish article Dengan lu Schedulein Semuanya Oke Paham ya Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa 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 di video berikutnya